Oke lor, selamat berjumpa tentunya bersama Roche Service Iya, masih di audio ya Ini sekedar atau berbagi lah ya Sekedar berbagi atau menjelaskan Khususnya buat pemula Juga satu hobi lah Salam satu hobi Asik Oke lor, tapi sebelum video ini dilanjut Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga sehat selalu Banyak rezekinya, makin sukses, amin Tentunya yang sudah berkunjung di channel Roche Service Sorry-sorry, berisik banget itu Maklumlah di pinggir jalan Iya, jadi gini lor Biasanya ada, saya juga bukannya saya gak mau di komplain Kemarin saya termasuk penjual lah ya Karena kebetulan ada kemarin nih Katanya lever sudah bunyi Tapi kok malah tiba-tiba dipasang di box atau di casing Terus gak mau bunyi katanya gitu Oke, jadi gini Ketelitian juga itu perlu ya Ini lor ya Ketelitian itu perlu Iya Jadi, untuk pengecekan dari awal Seperti ini aja langsung ya Untuk kit driver model ini Ya, 506 Baik yang standar ataupun tab Cara kerjanya sama ya Kalau masih seperti ini Biasanya kalau yang dipesan atau yang Biasanya yang dipesan atau yang jual Memang dapetnya kit driver saja seperti ini Nah, untuk cara pengecekan Ini kebetulan sudah saya sambung ya Kabel ini ya Kabel strum Gini, sebelum dipasang TR final Sebelum dipasang TR final Saya ulangi Waduh Kalau sudah terhubung seperti ini Ada min strum Plus CT ground ya Ini Untuk memastikan driver ini normal Tentu dilihat-lihat dulu nih Ya kan Kadang juga yang rakit kan Suka Gimana gitu ya Sebelum dipasang TR final Sebelum dipasang TR final Sebelangi tadi Ini kita Misalkan sudah terhubung seperti ini Kita colok dulu nih Ya Kita colok Ini memastikan kit driver normal Nah Tuh Ya Belum ada TR final pun Itu bunyi Tuh Ini hanya untuk memastikan ya Memastikan Dipegang input seperti ini Bunyi Ya Oke Kita lepas lagi Nah Setelah dianggap ini Normal seperti tadi Baru Kita pasang TR final 5200 ya Ikutin aja Sesuai yang disini Yang di PCB Yang tertulis ya Ini tadi juga sempat Udah saya solder-solder ya Memang ini Hanya untuk pengetesan aja Saya solder-solder langsung Pokoknya ini hanya buat contoh ya Kalau kerapian Seperti yang sudah Saya bilang tak ya Di video-video sebelumnya Itu masing-masing Lebih rapik Lebih bagus Nah Oke baru dicolok seperti ini Oke kita colok lagi Ke listrik Oke Ini 100% Bisa dikatakan Draper ini Normal Nah Ini Sudah saya sabut nih Cuman karena elfonya Lumayan bagus Oke Satu lagi Katanya Sering Sudah dipasang TR final Tapi gak bunyi Sudah dipasang TR final Lengkap Sudah terkonek semua tuh Baik VCC Sama In Musik Apa Tapi gak bunyi Nah Ada yang bilang Apa Ini Jangan-jangan IC Apa itu Oke lah Jadi seperti ini Ya Kalau memang Yang dicurigai Atau memang Setidaknya Mau memastikan IC ini Hidup Hidup tidaknya Juga Dianggap ini Dianggap ini Bagian Ini tidak masalah Baik Strum yang 14,berapa Ini di designer 15V Ya Min plus nya aman Oke Ini IC copot aja Untuk memastikan Seperti ini Ya Karena Kit driver ini Tanpa IC TL071 ini Dia tetap Dapat sinyal Ya Dapat sinyal Dapat input lah Nah gitu Cuman jangan Ditiru ini Hanya sekedar Memastikan Ntar Copot IC Dipasang Ini lagi Inmosik Jangan ya Ini cuma memastikan Oke Kita colok lagi Ya Kita pegang input Oke Nah Ini bisa dipastikan Tidak bunyi ya Tuh Ini bisa dipastikan Ini normal Misalkan mati Untuk memastikan IC ini mati Berarti Tentu 100% Ini mati Ya Kalau memang VCC Buat IC ini Ya Buffernya ini Hitungannya Gitu ya Ini Normal Kok Musih gak on Curiga sama IC Cara pengetesannya Seperti tadi ya Copot saja IC Pegang input Kalau dipigang input Bunyi Nah tentu Ini bermasalah Ya SOCL ini Kenapa Dicopot IC ini Bunyi ya Karena masih ada ini TR3 TR ini Ya Bapernya itu Ya Nah Jadi Video ini Ya Sekedar Penjelasan ya Atau berbagi sedikit Buat pemula Poin-poin Memastikan Seperti tadi ya Jadi Ya intinya Seperti Yang tadi Saya bilang Atau Saya praktekkan Langsung Ketelitian Itu Lebih penting Ya Juga Juga untuk Pemasangan TR final Itu Kalau Bisa Jangan sampai Sedikitpun Ini Ashrod ke Headsing Atau pendingin Ya Karena ini Kalau beradu Langsung Tes Gitu Oke lah Jadi Video ini Cukup ya Walaupun Penjelasan Saya Tidak Detail Ya Cuman Kemungkinan Bisa dipahami Juga Bisa Bermanfaat Buat Pemula Saya Sendiri Pemula Untuk Video kali ini Saya Op dulu Nanti mungkin Insyaallah Dilanjut Tentunya Untuk Video-video Berikutnya Yang Lebih Oke Tentunya Lebih Bermanfaat Asik Oke Kalau Begitu Dan Saya Ucapkan Lagi Banyak Terima Kasih Semoga Sehat Selalu Banyak Rezekinya Makin Sukses Amin Amin Jarobal Alamin